Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys balik lagi bersama gue KJR di channel KJR ya guys ya Oke jadi pada video kali ini gue akan membahas tentang Mobile Legends ya guys ya Nah sebelum-sebelumnya itu gue suka membahas e-football dan ketakutnya kalian bosen Disini gue akan membahas tentang coba Mobile Legends ya guys ya Nah disini gue akan menunjukkan sebuah tutorial itu cara mengatasi loading stack pas mau masuk ke ML ya Di Mobile Legends nah disini stack seperti ini Jadi tanda loadingnya itu sudah mau penuh dan sudah mau masuk ke game tapi terus-terusan begini guys ya Nah bagaimana cara mengatasi nya simak videonya sampai akhir Jangan skip agar kalian tidak salah paham dengan video ini guys So langsung saja kita ke tutorialnya let's go Oke guys jadi disini jika kalian mengalami loading lama seperti ini dan nge-stack pas mau masuk Ini loadingnya sudah penuh ya sudah mau masuk banget Terus lama banget gitu kan tunggunya Nah ini kenapa nge-stack begini Nah disini gue akan masuk ke tutorialnya yang ke satu ini Kalau kalian mau tahu penyebabnya itu yang ke satu ada juga penyebab yang karena sinyal dan ada juga yang bukan Nah disini gue membahas tentang ada karena sinyal dulu Coba kalian pas loading lama stack seperti ini Itu kalian nyalakan dulu mode pesawat Lalu aktifkan mode pesawat Lalu matikan lagi Dan tunggu sampai beberapa saat Nah kalau masih belum bisa Masih nge-stack itu kalian berarti bukan karena sinyal Nah masuklah sekarang ke tutorial kedua Kalau tutorial ke satu belum sempurna atau belum selesai dan belum work di loading ini Oke kita masuk ke tutorial yang kedua guys Ini cara-caranya Oke disini tutorial yang kedua menggunakan aplikasi ZR Shipper Nah jika kalian belum punya silahkan download di playstore Dan jika sudah punya kalian langsung saja masuk dan lakukan tutorial yang gue contohkan di video ini Nah disini jika kalian sudah masuk Kalian tinggal ada disini folder android Klik lalu klik data Nah disini kalian cari scroll ke bawah Cari yang namanya com mobile legends Oke disini ada banyak juga aplikasi lain Nah ini ada com mobile legends Jika sudah menemukannya kalian tinggal klik Dan disini ada dua files yaitu files dan cache Nah disini kalian tinggal tekan folder cache Sampai tampilannya seperti ini Nah jika sudah kalian klik delete ya Atau hapus file ini Lalu kalian klik yes Nah tunggu sampai penghapusannya itu selesai Nah ini bang gunanya untuk apa Nah sebenarnya ini file cache ini Hanya untuk melancarkan permainan di game kalian ya Kadang kan suka nge-lag atau nge-stuck gimana di game ya Bahkan nge-frame itu karena cache ini guys Nah ini sih bukan salah satu dari tutorial mengatasi loading lemas Stuck nah itu apa salahnya gitu kan Mengatasi stuck di game Nah itulah ini sebenarnya ya Gak dihapus juga gak apa-apa Itu gimana kalian Tapi saran gue sih hapus Barangkali penyebabnya dari sini juga gitu kan Nah oke tunggu sampai penghapusannya itu selesai Oke kita tunggu sebentar Oke guys jangan lupa share juga ke teman-teman kalian bagi yang mengalami hal seperti ini Dan jangan lupa juga subscribe like comment Oke nah disini jika sudah selesai menghapus kalian disini klik files Nah tapi langsung seperti ini disini ada Dragon 2017 Nah disitu kalian jangan klik gitu Tapi kalian klik titik 3 di atas ya Di kanan atas titik 3 tuh Klik disini ada multi select atau pilih banyak Kalian klik saja dan Klik folder-folder yang gue hijaukan Nah disini nanti kalian juga bakalan kayak gini Klik yang keras aset Faceball Isil 2 CPP Minipatch Multi-version Pre-download Dan Unity Cash Nah setelah semuanya dipilih Kecuali Dragon 2017 Kalian klik checklist yang ada di kanan bawah Dan klik kotak-kotak yang banyak yang ada di kanan atas Di samping kiri Sebelah titik 3 Nah disini ada di tengah Nah disini ada Klik delete saja guys Lalu hapus Nah oke Oke guys kita tunggu sampai penghapusannya berhasil ini Tidak memakan waktu yang lama Ini cuma sebentar guys ya Dan disini Jika kalian menghapus Dragon 2017 Folder itu Wah kalian datanya akan kehapus semua ya Jangan klik sekali-kali kalian menghapus File Dragon 2017 Karena itu akan menyebabkan data ML kalian hapus ya Nanti ke reset datanya Dan kayak download seperti semula gitu kan Nah oke Nah ini sudah selesai Nah jika sudah selesai Kalian masuk ke Dragon 2017 Atau klik ya Nah disini ada Android Assets Battle Record File History Mode Pre-Download Offline Mode Kalian seperti biasa yang barusan Pilih banyak Terus kalian klik yang Gua hijaukan ini Android Battle Record File History Mode Pre-Download Dan Offline Mode Kecuali assets ya Jangan sekali-kali kalian menghapus yang ada di assets Karena itu adalah data-data Mobile Legends kalian Oke Seperti biasa yang cara barusan Hapus juga Ini kalau dihapus tidak apa-apa guys ya Jadi jangan khawatir Ini cuma menghapus tampilan yang ada di Dimana ya Di loading screennya Jadi dihapus itu tidak apa-apa Karena ini untuk mengatasi loading lama di start doang ya Jadi data-data yang kalian punya Itu tidak akan kehapus Kecuali yang data login pas nge-stack Nah itu doang sih yang kehapus Gak apa-apa lah Nah oke Demi Kalian bisa memainkan Mobile Legends Dan tidak nge-stack lagi Oke guys Jadi itu dia untuk tutorialnya Semoga bermanfaat Dan semoga work Kalau Mau komen silahkan di bawah Request konten apa yang ingin kalian Sampaikan kepada gue Dan Sampai disini saja video kali Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh